Dupa adalah wangian yang umumnya berbentuk stik memanjang. Umat Hindu akan membakar dupa saat sembahyang sebagai lambang api yang memiliki tiga fungsi. Pertama, dupa menjadi perantara yang menghubungkan umat dengan Tuhan yang dipuja. Kedua, dupa menjadi sarana untuk membasmi segala bahaya dan mengusir roh jahat. Selain digunakan sebagai sarana persembahyangan, ternyata membakar dupa di dalam rumah memiliki beragam manfaat. Yang pertama, dapat membersihkan energi negatif di dalam rumah. Manfaat membakar dupa di rumah adalah membersihkan energi negatif. Dupa juga digunakan sebagai spiritualitas dalam melakukan ritual atau melakukan yoga. Membakar dupa bisa menjadi ritual pemurnian, membersihkan energi negatif, kata pelatih kehidupan spiritual Barbara Bisio melansir main body green. Kemudian, manfaat bakar dupa di rumah adalah berfungsi sebagai pintu gerbang menuju spiritualitas. Doa yang dipanjatkan menggunakan dupa. Dengan membakar dupa utamanya dupa berenergi irka yang dianjurkan, sebenarnya merupakan sebuah tindakan untuk menciptakan suasana hening dan sacral dalam upaya mengantar doa yang dipanjatkan kepada Tuhan yang Mahayasa segera terkabul mencapai tujuan yang diinginkan. Tentu saja juga untuk menciptakan ruangan atau tempat yang harum. Dengan demikian proses berjalannya acara ritual dapat lebih terkonsentrasi, tidak terganggu oleh kebisingan dan bau yang tak sedap. Bahkan, beberapa agama di seluruh dunia seperti Hindu, Taoisme, bahkan Kristen telah menggunakan dupa selama beberapa generasi. Bahkan Islam seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Muslim berabad-abad lampau, tak ada yang salah dengan pembakaran dupa jika niatnya memang lurus. Bahkan, justru dianjurkan. Selanjutnya, membakar dupa dapat menenangkan. Melansir seawitcotatanical.com, manfaat membakar dupa di rumah adalah meningkatkan ketenangan dan fokus. Dupa juga memiliki varian aroma yang dapat menenangkan pikiran. Varian aroma dupa yang dapat menenangkan pikiran itu berproses setelah kita hirup lalu merangsang sistem syaraf di otak untuk memproduksi hormoni serotonin yang dapat memperbaiki suasana hati. Selanjutnya, mengurangi stres dan kecemasan. Stres dan gangguan kecemasan bisa diatasi dengan membakar dupa. Beberapa herbal secara khusus dikenal karena kemampuannya untuk meredakan kecemasan dan mengurangi stres. Misalnya, menghirup minyak lavender pada asap dupa telah terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan dalam beberapa penelitian. Selanjutnya, dapat merangsang kreativitas. Membakar dupa juga dapat membantu meningkatkan kreativitas. Diketahui bahwa menghirup aromaterapi selain berperan sebagai media relaksasi dan mengurangi rasa stres, juga memiliki pengaruh yang positif terhadap beberapa fungsi kognitif, yaitu memori, atensi, bahasa, visuospasial, dan eksekutif. Sehingga membantu untuk meningkatkan fokus dan kreativitas pada orang yang mencium aroma tersebut. Pengaruh malami ini cocok untuk disimpan di kamar atau ruang keluarga. Kemudian, dapat membersihkan ruangan percayakah Anda kalau manfaat bakar dupa di rumah adalah membersihkan ruangan? Salah satu penelitian menunjukkan bahwa membakar dupa selama satu jam mengurangi bakteri di udara sebesar 94 persen. Dupa dari aroma tertentu seperti cedar, mur atau MRRH, dan citrus memiliki sifat antibakteri yang dengan mudah dan cepat menghilangkan bau di rumah. Jadi, Anda bisa bakar dupa di rumah pada area dapur atau area lain yang lembab. Selanjutnya, dapat menyeimbangkan elemen. Dalam banyak tradisi seperti Ayurveda dan pengobatan tradisional Tiongkok, unsur-unsur alami perlu diseimbangkan. Nah, dupa sebagai elemen api di samping elemen lain seperti air, tanah, kayu mampu membantu menyeimbangkan elemen di rumah. Manfaat selanjutnya, dapat melawan gejala depresi. Berbagai penelitian termasuk penelitian pada 2017 membuktikan bahwa minyak atsiri pada dupa dapat melawan gejala depresi. Gejala-gejala ini termasuk kelelahan, perasaan sedih, gelisah, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, sakit kepala dan nyeri fisik lain. Membakar dupa di rumah membantu melawan dan menstabilkan suasana hati serta meringankan gejala depresi lainnya. Dan yang terakhir, manfaat bakar dupa di rumah adalah mengusir nyamuk dan serangga. Melansir utama spice.com, nyamuk dan serangga sensitif terhadap aroma tertentu yang ada di beberapa aroma dupa. Terima kasih telah menonton!